Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Nah itu untuk kamu berafiar, kamu iblis yang menyangkakan bahwa Yesus itu ada sesuatu yang salah. Itu iblis yang ngomong itu ke Yesus. Kalau Yesus itu gak punya otak lebih rendah dari jaing. Dari jaing dan nyomek. Kasian banget ya. Lebih rendah dari nyomek. Karena kamu gak punya otak kalau isu yang tinggal. Bentar gini, inilah mereka ini. Inilah keturunan yang disebut dengan buta huruf. Jadi dia itu kalau baca itu cuma satu ayat. Ayat ke bawahnya dia gak ngerti bahwa itu untuk iblis-iblis macam mereka. Gitu. Bravier kamu itu iblis yang dimaksud di dalam Markus 3 ayat 21 itu. Iblis-iblis yang berkata begitu. Asalnya dari iblis Bravier. Jadi kamu berkata seperti itu karena kamu berasal dari iblis Bravier. Itu jawabannya Bravier. Tak punya otak. Itu bahasa aslinya bukan begitu juga. Tempat-tempat Markus 3 ayat 21. Itu bahasa aslinya. Gila. Ini bahasa aslinya. Bravier iblis. Keluarganya datang membawa Yesus. Karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mata-mata atau otak jawabannya. Maklum. Maklum. Kalau tidak ketiuk. Memang dimana. Kau bilang tadi apa-apa. Kalau yang sudah diketahuin aja bapak-bapak diketahuin aja. Malu-maluin gak bisa baca. Bravier ini. Bravier itu dibangk. Kalau monok. Mata-mata. Sinta baksa. Mata-mata. 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 Kamu jangan ketakutan dong. Lemerian. Dia anak iblis. Mata-mata. Gini-gini. Sebentar-sebentar. Sebentar-sebentar ya. Sebentar-sebentar. Sebentar-sebentar. Di bahasa aslinya di Yunani itu waktu pernah dibongkar sama Paledara. Itu artinya bukan gila. Aku baru sebijik di sini. Kau udah jatuhkan. Epilepsi kayak rasulmu. Berbeda. Kau tahu. Kau kan penutup rasulmu. Di Al-Fijir 6 jelas menggunakan kata majnun. Majnun itu artinya gila. Sudah-sudah-sudah. Ketawain Pak Bobok. Ketawain dia. Ketawain dia anak iblis. Dia gak ngerti. Gak bisa baca. Gak apa-apa Bu Trisyon. Gak apa-apa. Gak apa-apa dia dengarkan. Jadi Allahnya memang tidak punya otak alias dulu. Jadi memang Allahnya lebih rendah. Allahnya lebih rendah daripada kerah. Ada sumpah di bawah sebentar. Makanya. Bapak-bapak sebentar. Umat. Ada jumlah di bawah. Umatnya jadi nyemot semua. Jumlah siapa itu? Ayo. Ayo. Teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Eh. Sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah. Sekali. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut ya. Sesuai dengan channel saya membahas tentang nabi. Bukan bisa teberkan. Sampai bisa teberkan. Sampai bisa teberkan. Ayo. Oke. Kita bahas tentang. Oke. Udah-udah. Jangan lagi. Jangan lagi. Tentangan lagi. Tentangan lagi. Tentangan lagi. Tentangan lagi. Saya satu pertanyaan aja. Zuma. Silahkan. Semuanya boleh bertanya. Silahkan. Mantap. Mantap. Zuma. Zuma. Diam dulu. Mantap sudah masuk. Jelaskan Allahmu punya otak gak? Di sini kau jelaskan. Silahkan. Tema kita membahas tentang nabi palsu sesuai dengan undangan bombom. Oke. Silahkan. Atur tema. Atur waktunya. heightened apa yang harus menyebabkan janji dis Tema functions. Tema untuk keluarkan musik itu gelang lama. Ini teman-temannya share. Saya suka disini. Bawam-bawam. Kau tugasah itu. Tema juga ada sisal. Ayo���ütfen oleh UXpu. 本ah ini l onder bucket dulu menyebabkan jualah yah. kau jawab dulu eh sumar gigi gendrong coba kau jawab diam-diam dulu semuanya sama dia rumah kau buktikan Allah SWP mau punya otak kau buktikan Allah SWP mau punya otak kalau eh Allah SWP mau punya otak berarti lebih rendah dari monyet coba aku jawab semua-smaha anak-anak Hai jangan ya para penonton bapak-bapak itu cuma gigi gendrong tidak bisa menjawab kalau ya ini suruh dengan nih eh eh sudah lebih suruh yang dulu ini situasi ini rumah bentar kamu dihubungi apa bom-bom ini Pak bom-bom sebenarnya di tiktok sudah ada Pak yang pakai timer Pak itu lebih enak lagi jadi nggak bisa open nggak bisa open mic sampai waktunya habis bisa open mic Pak di tiktok disetting ya Iya jadi bener-bener itu dari milik lagi nggak bisa dibuka sebentar aja bagaimana cara mengenai kamu aja terus dengerin dulu enak sabar sumar santai sedikit omong-omong tuh di milik lagi ya Iya maksudnya sabar dulu lagi diatur timernya lagi diatur dulu masyarakat emang gimana suara lagi jangan ada mohon jangan ada mutolong sampai mutinyutin kalau mau modern aturus ini minggu apa ketahuan ngomong-ngomong jangan newtolongan bisa dibantu atau di settingan dimana yang di tiktok buka ternak dong pembuka tak tolong di timer ke lebih enak itu Pak sembar ya pembuka sabar ya sabar ngomong-ngomong ingat waktu saya cuma satu jam ya karena saya mau lama kita bahas nampil palsu ya Oke bosku Oke baik jangan siap eh oke oke silahkan semua bicara baik salah lulah ini suduk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk tidak punya otak mabbeh mabbeh sabar babi yang dulu teman-teman diam dia sirabias itu disuruh diam dulu oke ntar ya sentar kecil lu juga Jum'ah yang sopan dong sama orangtua emang dia sopan udah tuh kayak gitu udah bau tanah sopan dia nggak sopan Nabilu sopanin Nabilu enggak ada Nabi ku disini ini Suma disini begini kalian ya sudah semangat ya ngeji kesian waktunya yang 5 menit selamat bro santai semua santai oke oke enggak apa-apa lima menit biar aja dia bicara kita mendengarnya udah-udah ya sudah nggak apa-apa kalian belajar gitu loh ya jadi gini teman-teman sekalian kalau berbicara mengenai Nabi palsu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu di dalam Al-Quran kemudian hanya mengatakan kata kafir kafir ini adalah keingkaran orang-orang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi lalu kemudian kalau berbicara mengenai Nabi palsu kita harus meruji kepada pengakuan Yesus Yesus lah yang berbicara Nabi palsu itu bukan Nabi Muhammad Nabi Muhammad kemudian hanya berpesan tentang orang-orang kafir Al-Quran mengatakan inda latina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki nafina ri jahannam orang-orang kafir ada di dalam api neraka jahannam Yesus mengatakan orang-orang pengikut Nabi palsu juga ada di dalam api neraka jahannam saya bacakan dalinnya Yesus ketika berbicara disitu belum ada Kristen belum ada bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi dan ibadah hari Minggu menyembah dirinya itu belum ada Yesus masih bersama dengan Bani Israel waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu mu disini adalah Bani Israel bukan Kristen belum ada Kristen disini belum ada pemakan babi disini oke dengan penyamar dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas ini tidak sehat Yesus kepada muridnya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka jadi maksudnya dari buah dari tindakan mereka dari perbuatan mereka dari amalan-amalan mereka sehari-hari kita bisa lihat kata Yesus buah-buah daripada Nabi palsu tersebut yang pertama dari buahnya kamu mengenal si Nabi palsu ini pengikutnya adalah memanggil Yesus Tuhan itu satu lalu kemudian bermujisat pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah tanda-tanda pengajaran-pengajaran dari buah Nabi palsu catat itu Bible yang berbicara itu kata Yesus bukan kata saya oke waspadalah kepada Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu wahai murid-muridku Bani Israel mereka akan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala mereka bukan Bani Yaakob tapi mereka adalah non-Yahudi yang aku ngaku Yahudi rohani nah dari buahnya kalian mengenal mereka mereka memanggil aku Tuhan tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapak yang ada di surga kehendak Bapak apa itu menyembah hanya Bapak tapi kemudian orang-orang Kristen nyata memanggil Yesus Tuhan bernubuat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus apa kata Yesus kemudian pada akhir nanti kepada mereka pelanjut daripada pengajaran Nabi palsu ini aku akan berkata pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka aku tidak mengenal kalian wahai yang memanggil aku Tuhan aku tidak mengenal kalian wahai yang bernubuat demi nama aku aku tidak mengenal kalian wahai yang mengusir setan pakai nama aku aku tidak mengenal kalian yang bermujisat pakai nama aku enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan pembuat kejahatan Matthew 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu dalil lalu kemudian di dalam kewaspadaan murid Yesus dikatakan bahwa Nabi-Nabi palsu itu ibaratkan pohon yang tidak baik yang akan menghasilkan buah yang tidak baik kata Yesus pohon yang tidak baik dan akan menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api ini pasti neraka maksudnya jadi Yesus meminta kepada murid-muridnya Bani Israel Kristen belum ada di situ belum Kristen belum ada Paulus belum melakukan aksi apa-apa Paulus belum jadi Nabi di Antioquia kisah 413 nomor 1 salah satu Nabi yang ada di Antioquia yang pengikutnya nanti disebut Kristen adalah Saulus kisah para rasul 13 nomor 1 Saulus adalah Nabi oke Nabi Saulus lah yang kemudiannya mengajarkan orang-orang menyembah Yesus Nabi Paulus lah yang mengajarkan kemudian orang-orang ibadah minggu makan babi tidak bersunat menyembah Yesus membatalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada para Nabi Bani Israel pengikutnya bernama Kristen pengikutnya bermujisan bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus dan pengikutnya kemudian memanggil Yesus dengan nama Tuhan empat poin ini adalah buah-buah dari Nabi Palsu oke kata Yesus waspadalah kepada Nabi-Nabi Palsu yang datang kepadamu yang datang kepada Yahudi yang datang kepada Bani Israel satu-satunya agama yang datang kepada Yahudi yang datang kepada murid Yesus hanya agama Kristen Islam tidak pernah datang bin Hundu tidak pernah datang Buddha tidak pernah datang pengucuk tidak pernah datang yang datang di tengah-tengah Bani Israel hanya agama Kristen dari Barat yaitu agama Patikan yang resmi menjadi agama kekristenan agama kekerajaan kekaisaran kekaisaran Patikan pada saat itu kekaisaran Romawi agama yang resmi adalah agama Patikan agama Patikan adalah bukan agama Yahudi silahkan Anda bantah ini datang yang sangat akurat kita berikan tempat tangan buat Suma dulu nah oke giliran Pak Bobom ya Pak Bobom dulu ya Pak Bobom ya oke Suma terima kasih banyak tadi kau mengatakan bahwa orang Kristen penganut Nabi Palsu Paulus tidak pernah mendirikan agama Kristen Paulus berkata dalam Roma 16 ayat 7 salam kepada Adonikus dan Yunia saudara-saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku yaitu orang-orang yang terpandang diantara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku berarti sebelum ada Pak Paulus Kristen sudah ada ya itu pengakuan kemudian Rasul Petrus pendiri Kristen dengar baik-baik ya 2 Petrus 3 ayat yang ke-15 ini Yesus adalah Yesus punya murid ya murid pemimpin adalah Petrus sesuai dalam Matius 16 ayat 16 sampai 18 dan disini Petrus berkata demikian dalam 2 Petrus 3 ayat 15 semua kau dengar baik-baik dengan Pak Bobong kau kau temu ahli Alkitab ini ya kau dengar baik-baik anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menurus kepadamu menurut hikmat yang dikarenakan kepadanya hal itu dibuatnya dengan semua surat apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memurtar balikan menjadi kebinasaan mereka sendiri sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain jelas sudah nubuatan Petrus di dalam 2 Petrus 3 bahwa orang keturunan Nabi Palsu akan binasa salah satunya suma ya orang dari Arab ya Nabi Palsu itu dari Arab karena sudah dibilang dari dalam Yeremia 3 ayat 2 kalau kita baca dalam Yeremia 3 ayat 2 Nabi Palsu itu akan mati racun mati di racun kemudian Nabi Palsu itu di luar Israel kemudian Nabi Palsu itu menghilangkan hukum taurat kita baca di dalam Yeremia 8 Yeremia 8 ayat yang ke-8 Paulus mempunyai hukum taurat kami semua mengikuti hukum taurat 613 kemudian bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai taurat Tuhan sesungguhnya pena Palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong kemudian Nabi Palsu ini dalam Yeremia 8 ayat 14 sampai yang 15 mengapakah kita duduk-duduk saja berkumpul dan marilah kita pergi kota-kota yang berkubu dan binasa di sana sebab Tuhan Allah membinasakan kita memberi kita minum racun sebab kita berdoa kepada Tuhan kita mengharapkan damai tetapi tidak sesuatu yang baik mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kegirian Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 26 bahwa Nabi Palsu itu akan muncul dari padang gurun dibalik bilik-bilik sesuai dalam kitab imamat 26 ayat 1 ya inilah Yesus katakan karena Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17 aku tidak menirik aku datang bukan menirikan hukum taurat sedangkan dalam kitab imamat 26 Nabi Palsu penyebab apa? kita lihat disini jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tunggu berhala jangan kamu dirikan bagimu juga batu berukir aduh batu berukir ini janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembahnya aduh menyembah batu berukir di tempat padang gurun ya kepadanya sebab aku Tuhan alamu nah itu sudah jelas selesai dalam kitab ulangan 6 ayat 13 sampai selanjutnya ke 15 yang mana Allah berfirman kepada Musa jangan engkau menyembah ilah lain di luar bangsa Israel kemudian dalam kitab taurat 23 ayat keluaran 23 ayat 13 Allah berfirman kepada Musa jangan engkau menyebut Tuhan alamu dengan sembarangan Nabi Palsu ini menghilangkan hukum taurat bro dia tidak punya hukum taurat makanya dia itu menghilangkan hukum taurat sehingga dia mati di racun saya sudah dalam Yeremia 23.13 ya jadi Suma minta maaf Nabi Palsu ini sudah dibuatkan Yesus kalau kau mengatakan bahwa Paulus orang-orang dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 akan berfirman Tuhan-Tuhan dari buahnya lah nah kau lupa di dalam Matius 10 Matius 10 ayat yang ke-8 yang mana Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya orang sakit ditahirkan orang buta disembuhkan dan orang yang mati dibangkitkan pertanyaan saya apakah Nabimu itu bisa bernubuat apakah Nabi bisa menyembuhkan sedangkan Petrus bisa membangkitkan orang mati sesuai dengan kata Yesus dalam Matius 10 ayat 8 bangkitkanlah orang mati Petrus membangkitkan orang mati Paulus membangkitkan orang mati Nabimu bisa membangkitkan orang mati pertanyaan saya coba kau tunjukkan kalau memang Nabimu bernubuat sesuai dengan Sakaria 27-17 tunjukkan satu dalil jangan kau congor tunjukkan Nabimu kalau memang Nabi asli tunjukkan dia bisa membangkitkan orang mati silakan selesai Muhammad Muhammad bisa membangkitkan burung pak iya Muhammad bisa membangkitkan burung tunggu tunggu biar cuma dulu silakan 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 suma suma silakan suma silakan suma silakan sebutkan mic nya dong mic nya dong ayo kenapa gak usah di miut ini dikatakan kemudian di dalam pengakuan kitab sodara Yesus sendiri dari urayan yang sodara bawa tadi 5 menit tak ada yang menyentuh tentang Nabi palsu yang bisa ditahatkan oleh Yesus tidak ada diceritakan Nabi palsu mau minum racun tak ada disitu dikatakan oleh Yesus bahwa tanda-tanda dari buah jangan ada kemana-mana dari buah pengajaran Nabi palsu itu jangan tinggalkan data itu ini Yesus Yesus yang mengatakan itu semua yang Anda lontarkan itu kena kepada kalian paham ya nah sekarang Yesus mengatakan kepada muridnya ini harus Anda sedari dulu ketika Yesus mengajar 3 tahun disitu tidak ada Kristen tidak ada Roma tidak ada Yunani tidak ada Patikan tidak ada orang Batak tidak ada orang Turaja tidak ada orang Manado gak ada yang ada anak Bani Yaakob Yesus berpesan kepada Bani Yaakob waspadalah kepada Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba nah sekarang kita lihat siapa yang menyamar antara Yahudi dengan Kristen dua agama ini agama Yahudi dan agama Kristen kira-kira yang menyamar sebagai pengikut daripada Nabi-Nabi ini siapa? Kristen atau Yahudi? hanya ada dua siapa di sini yang Yahudi asli siapa yang KW siapa yang domba di sini antara Yahudi dan Kristen ini dulu ini PR buat kalian siapa yang domba antara Yahudi dan Kristen sudah dua ribu tahun loh kalian oke sama-sama menggunakan katanya kitab yang sama sama-sama menggunakan Nabi yang sama sama-sama menyembah Tuhan yang sama sekarang pertanyaannya siapa yang domba di antara Kristen dan Yahudi siapa yang serigala antara Kristen yang Dahudi itu PR untuk tujuh turunan kalian ke depannya jadi ketika berbicara mengenai Nabi palsu Yesus bercerita kepada pengikutnya nih Bani Israel bukan Kristen waspadalah kepada Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba gak mungkin Yahudi nyamar domba gak mungkin karena Yahudi memang domba Yeremia 50 nomor 17 Bani Yaakub adalah domba di luar daripada Bani Yaakub adalah serigala dan Paulus mengaku dia adalah keturunan dari Beniamin kejadian 49 nomor 27 disitu kemudian Yaakub meramalkan Paulus Beniamin bahwa keturunannya akan menjadi serigala dan yakin sekali Paulus mengatakan dalam Filipi 3 aku adalah keturunan Beniamin dengan kata lain yang didubatkan Yaakub di dalam kejadian 49 nomor 27 adalah Paulus pendiri agama serigala waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu mu disini nasihat Yesus kepada Bani Israel yang menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas dari buahnya dari buahnya kamu akan mengenal mereka siapa mereka ini satu memanggil Yesus Tuhan dua bernubuat pakai nama Yesus tiga berbunjisat pakai nama Yesus empat mengusir setan pakai nama Yesus ini dimana agama siapa ini agama siapa ini siapa yang padanya melengket buah-buah Nabi palsu ini jawab nanti setelah ini kalian boleh gantian siapa yang menempel buah-buah palsu dari Nabi-Nabi palsu ini dimana agamanya muncul pengakuan Yesus Tuhan bermujisat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus dan Yesus akan mengusirnya dan Yesus akan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan jawab habis ini kalian jawab jangan ditertaukan anak kecil ini Yesus mengatakan dalam hati setuju nomor 15 sampai nomor 23 pergilah kalian enyalah kalian kalian semua pembuat kejahatan kenapa kalian diusir kenapa Kristen diusir kenapa 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 karena kalian menyembah anak Maria bukan atas kehendak Bapak kalian ibadah minggu bukan kehendak Bapak kalian makan babi bukan kehendak Bapak kalian tidak sunat bukan kehendak Bapak apa yang kalian lakukan adalah buah-buah dari Nabi Palsu kalian menyembah Yesus karena buah dari Nabi Palsu ingat jangan kemana-mana makanya Yesus mengatakan di dalam kitab kalian sendiri apa yang dikatakan kemudian oleh penulis kitab kalian di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18 19 anak-anakku waktu ini adalah waktu terakhir tetap sampai dulu seperti yang telah kamu dengar seorang antri Kristus akan datang dan sekarang telah bangkit memang mereka berasal dari antara kita jedar anti Kristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita jedar silahkan gantian kalian yang berilmu yang berilmu silahkan sabar-sabar 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 saya mau kasih telanjang dia saya mau kasih hancur dia sabar-sabar ini final final ya final jadi Pak Bombong menjawab ini final terakhir habis itu gantian bertanya oke-oke oke-oke-oke oke-oke-oke perhatikan ya semua kok dengar selisih ya sudah dengar master sabar sabar kalau undang pendeta aku ketemu pendeta master ini dan kita lihat oke timer sudah oke 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 kita masuk ciri-ciri nabi palsu adalah begini semua kau perhatikan beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah maka mereka menyuruhkan damai tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu di dalam mulut mereka mereka menyatakan perang nabi-imu menyatakan perang kalau tidak dapat sesuatu nabi-imu kan suka berperang oke dari tadi merampokan tadi kau belum sebut saya punya pertanyaan eh belum jawab saya punya pertanyaan ya tadi di dalam matius kau tentang Yesus Yesus memberikan kuasa oke Yesus memberikan kuasa dalam matius 10 perhatikan disini kau belum jawab pertanyaan saya Yesus kau mau jawab kau bermain di matius 17 kau tidak paham itu matius matius 7 ayat 15 kau lihat perhatikan disini Yesus katakan apa sembuhkanlah orang sakit bangkitkanlah orang mati tahirkanlah orang kusta usirlah setan-setan kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 7 jika kamu meminta dengan menyebut namaku aku akan melakukannya dimana orang Kristen menyebut dalam nama Yesus setap orang sembuh perhatikan Yohanes 14 ayat yang ke 14 ini kata Yesus jangan kau bermain dengan bombo jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama dalam nama Yesus aku akan melakukannya contoh Petrus kau belum jawab pertanyaan saya berarti kau ciri-ciri Nabi Palsu kisah Rasul 9 ayat yang ke 40 yang mana Petrus diberikan kuasa tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutup dan berdoa kemudian ia berpaling ke mayat itu berkata Tabita bangkitlah karena Petrus adalah murid Yesus lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus dia bangun lalu duduk Petrus dengan tangannya membantu dia berdiri kemudian ia memanggil orang-orang kunus beserta jada-jada lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup Petrus diberikan kuasa dalam nama Yesus kemudian kau menghira bilang Paulus Paulus ini dalil ya cuma kau lihat ini kemudian kisah Rasul 20 ayat yang ke 9 kau lihat Paulus ini pertanyaan saya sama kau kalau berjawab seorang pemuda bernama Eutrikus duduk di jendela karena Paulus amat lama bicara orang muda itu tak dapat menahan kentuknya akhirnya ia tertirur lelap jatuh tertinggal ketika di bawah ketika ia diangkat orang ia sudah mati tetapi Paulus turun ke bawah ia merebah diri ke atas orang muda itu yang mati dia menikapnya dan berkata jangan ribut sebab ia masih hidup Paulus diberikan kuasa dalam nama Yesus amin Yesus di situ di situ Paulus bisa membangkitkan orang mati pertanyaan saya subah Nabi palsu Nabi palsu menghilangkan hukum Taurat dia tidak bisa membangkitkan orang mati di dalam kitab sefanya kalau lihat ini sefanya kalau lihat ya sefanya sefanya 3 ayat 4 ini Nabi palsu perhatikan baik-baik para nabinya adalah orang-orang cerubuh dan pengkhianat para imannya menagiskan apa yang kudus memperkosa hukum Taurat pertanyaan saya subah apakah 10 hukum Taurat ini kalian orang Islam pakai perhatikan di sini saya baca keluaran 20 sumadur kalau tidak jawab pertanyaan saya perhatikan sumah keluaran ini 20 ke 10 firman Tuhan jangan ada manpadamu ala lain ala Israel dan ala Arab berbeda ala kalian zat ala Israel roh kemudian jangan ada padamu kemudian jangan membuat bagimu patung atau apapun kau menyembah orang Kristen tidak pernah menyembah yang ketiga yang ketiga jangan engkau menyebut Tuhan alamu dengan sembarangan orang Kristen panggil Yosua Hamasiyah semak Israel Adonai Elohenu Yesus Kristus adalah dalam kemudian kuduskan hari sahabat kalian orang Islam kuduskan sahabat dimana tidak ada menghilangkan hukum Taurat kemudian menghormati ayah ibumu kalian membunuh kalian membunuh berjina kalian suka berjina kawin lebih daripada satu jangan mencuri kau mencuri kolor merah sampai sekarang ditanya kolor merahnya kemana jangan mengucap sisi dusta dimana kau bersaksi dusta dalam goa kau mengatakan Nabi Muhammad Allah Nabi bertemu dengan Yibril siapa saksinya silahkan kau jawab ber jangan mengingini Nabi palsu Nabi tidak boleh kawin dengan anak kecil disini kau mengingini ibu janda mampu apa ini Nabi palsu tidak boleh kawin dengan kawin mematuh tidak boleh silahkan kau jawab masih ada waktu saya sudah habis silahkan nabi palsu mati diracun menghilangkan hukum Taurat selesai kemudian kemudian Nabi palsu karena Nabi palsu ini berdosa selesai makasih sudah oke yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 7 sekarang jadi saya bicara dari ini komal kalian oke santai santai 5 menit kamu menghabiskan 5 menit jawab pertanyaan saya semua jangan kona kasih liar tunjukkan nabi-nabi asli ini waktu saya lho diam dong diam dong jauh yang diam dulu aku lagi ngatur ini ngerti gak? ya, setiap, setiap, setiap kalau diara bertanya kau menjawab waktunya masing-masing 5 menit di miut lagi santai aja napa silahkan, silahkan silahkan, silahkan bisa ngerti diatur gak? jumat tidak usah di miut kamu sadpam kan santpam kan ya ngerti dong makasih, makasih iya, saya sambam terima kasih santai-santai santai-santai Tuhan mau manis dipunuh sabam rumawi nanti saya jawab dia pun jawab gimana? apa giliran saya nih? diam dulu ok dari sudaraku ini penyembawa kurban sabam aduh gimana anak ontak tau kan tadi yang pertama eh, semua diam dulu semua diam dulu bro, bro tenang-tenang sekali dari sekiranya biar usul bicara dulu sama-sama sebut cuma diam dulu biar pabotan aneh Oke penggugat bicara biar moderator bicara dulu biar perempuan bicara sekaligus ya Sekarang jendela palidara bertanya lima menit kau menjawab lima menit tarikan pertama kau yang mulai sekarang bahasa Nabi palsu kan kita ini iya tapi palsu paham ya Nabi palsu sekarang iya palsu paham ya siap-siap baik silahkan lima menilai yang walaupun saya di Zolimia silahkan nama-nama jalan-jalan beda kau di Zolimi kau memang sayang kompon dua kali sisinya tiga kali saya dua kali habis itu kamu masuk padahal ini giliran saya hahaha takut saya kenapa lagi ini yang masih ulang-ulang lima menit saya kenapa sih ini cuma sebentar sebentar Suma sabar saya ditonton ribuan orang dengar ya dengar ya Pertama Suma yang narasi pabom-pabom sudah jawab Iya tapi ini sisanya lho sabar-sabar-sabar-sabar Suma sabar dulu saya bicara tuh santai jadi tadi pertama Suma Suma kemudian pabom-pabom terus Suma Suma sudah dua kali terus pabom-pabom yang kedua pabom-pabom sudah dua kali ya Suma sudah dua kali nah sekarang Jawa yang biarkan sebentar 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 sekarang penggugau ikut aturan sebentar ikut aturan pegukat kasih time lima menit sama dengan Suma 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 kenapa kamu nggak jawab om saya sudah jawab sabar-sabar siapa umat yang memakai Yesus Tuhan bernubuannya nama Yesus mungkin saya yang lebih baik yang jauh siapa biar dia menunjukkan kebunuhan semangat 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 sebentar sebentar ini kan judulnya lebih palsu tadi Suma sudah dua kali bom-bom dua kali adakah kamu jawab pertanyaan saya sabar dulu sekarang Suma menjawab lima menit ya Suma tangkapi tadi pertanyaan saya sabar saya sudah jawab tadi saya udah jawab dengan ayat ya sabar aduh Suma ini nggak bisa diskusi silahkan sekarang kau jawab Nabi palsu ya Nabi palsu mu yang dari Arab itu bisa membangkitkan orang mati silahkan 5 menit silahkan pembuka silahkan Suma ya mana-mana Nabi palsu ciri-cirinya adalah membangkitkan orang mati mana itu nanti asli Nabi bukan Nabi palsu tidak bisa bangkitkan orang mati ya petrus juga Nabi loh petrus bukan Nabi pertama tadi katanya syaratnya harus membangkitkan orang mati mana dan ini sekarang sekarang kau bilang Nabi palsu siapa oh nular kita p unoskan sekarang kita bicara tersebut nabi-duhu nabi Nabi palsu nabi-duhu maaf akan germating gak buah Nabi palsu menurut Yesus kamu bisa diatur nggak jadi orang lu mau diskusi mau bisa diatur nggak pertanyaan saya lagi lu sebagai anggota seorang membeli pertanyaan saya tidak di yang lain diam kamu bisa diatur apa tidak pertanyaan saya tidak dijawab kamu bisa diatur apa tidak tadi udah dijawab Pabombom mana ada kalau otak lu nggak nyampe jangan salahin orang lain siapa yang memanggilnya lu kan satpam kalau dibanding sama orang yang gelarnya dokter eh gua ya sorry-sorry ya suruh tuseh lu gua tendang kemana-mana lu cuma jadi bola doang ya menjadi satpam agama penjajah ya boleh sesuai punya bos pun orang Kristen makan gaji dari jajah memang gitu ya kau diam penjajah memang terbiasa kayak sama moderator kau stop aja udah agama penjajah yang gitu silahkan eh monyong POC itu mengingat agama penjajah itu kau Mekah itu punya siapa botol 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 kamu debat sama aku agama penjajah itu agamamu ya agamamu ya yang di Mekasolo itu Indonesia merdeka Indonesia dari penjajah lu jawab pengguna cabaran jangan terpaksa begini semua ini supaya yang membawa agama Kristen begini sebetulnya kapasitas kalian kok eh monyong bertanya lah bertanya lah siapa Mekah itu punya siapa bertanya Mekah itu punya siapa sebenarnya bertanya silakan agama penjajah begini eh sabar-sabar sebelum Mekah itu bertanya lah bertanya lah siapa jawab bertanya lah bertanya lah Mekah itu punya siapa Mekah itu sebuah agama penjajah silakanlah bertanya wahai umat penjajah silakan sebelum Mekah itu penerus agama penjajah silakan bertanya siapa Mekah itu punya siapa penerus agama penjajah panik-panik punya siapa menit pertanyaannya langsung aja udah lu jawab Mekah sebelum ada nabimu itu punya siapa punyanya ini kelas kalian ini kelas kalian ini kelas kalian orang mati tidak punya mujizat mana 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 coba tunjukkan di saya ciri Nabi palsu itu sudah bisa membangkitkan orang mati mana dalilnya Yesus kan suruh orang bisa membangkitkan orang mati nabi-nabi bisa membangkitkan orang mati yang tadi yang dikatakan buah nabi palsu apa Buah nabi palsu bermujizat pakai namanya Yesus siapa dulu sumpah lagi bertanya-tanya 7 ciri dari bagi palsu saya bertanya tentang nabi palsu ciri-ciri nabi palsu ya iya silahkan baik-baik silahkan ya yang adaplah kalau mau diskusi jadi salah mullah salah lulah ya jadi begini di sahibu kori 428 Muhammad sebelum mampus terus mengatakan Wahai Aisyah aku masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh makanan yang aku makan di Khaibar dan pada saat ini aku merasa urat nabi ku seperti sedang dipotong oleh racun itu kemudian yang dijawab oleh surah al-hackah kau jawab nanti semua ya Allah akan menanggung hanya salah kau nyanyi mendingan salah mula dah cepet lagu eh sorry sahabatnya sabar nyemot pakai timer aja dulu ya kau macam anjing gila soalnya aku lihat ya soalnya tetep layak teman-teman tetep layak surah al-hackah surah al-hackah 4546 dikatakan Allah mengatakan jika si Muhammad mengada-adakan apa yang tidak kukat tidak kukatakan kepadanya maka akan kupotong kali jantungnya nubuatan terjadi itulah nubuatan terjadi dan di dalam nubuatan Alkitab tadi Yeremia bahwa nabi itu harus mampus dengan makan dengan ipu dan minum racun jadi cocok dengan tadi ini pertanyaan atau apa sih dengan surah al-hackah ini pertanyaannya 46 pertanyaannya jadi kau jawab iya kau jawab ini nabi palsu jadi nabi palsu itu harus mampus dengan racun kau jawab kenapa cocok sekali ya nubuatan Yeremia dengan sahibu korimu dan kata al-hackah 4546 jadi cocok Muhammad itu nabi kampret nabi palsu yang harus mampus dengan racun kau jawab silahkan kau kau selamat mencari waktu saya sekarang waktu saya oke 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 selamat tinggal di posisi yang berlian ya warga negara Indonesia sekalian mereka kau jawab dia yang kau kau jawab Allah mau punya kotak atau tidak itu saja lanjut oke 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 lanjut lanjut ada lagi kekristianan kalian tampakkan kekristianan kalian yang asli perbesar dengar dengar semua kiamat juga kiamat ya kiamat KCP palidara perlihatkan kekristianan kalian yang asli silahkan bila kau diam dululah kontes sekali kau diatur dengar baik-baiknya sekarang kegiatan palidara palidara dengan Bang Jum'ah nah selesai ini teman-teman kristian saya lihat kelakuan kristian kalian yang lihat tahu jubillah Indonesia tuh loh di serba baik-baiknya kawan Kristen awas tak sabar sumar bisa diaturnya mulutmu ya dengar baik-baik saja sekarang jadi sekarang di kegiatan palidara palidara pertanyaannya palidara dengan Bang Jum'ah nanti Bang Jum'ah menjawab ya tuh biasa ya dua-dua habis itu nanti gilir kiamat atau nanti gilir CP terserah yang mana Serganung Pak Bobong ya gitu ya eh itu masih ada wakil kau buktikan bahwa si Muhammad itu bukan Nabi palsu setan itu yang harus mampus dengan racun sesuai dengan aslihan kori tadi empat-empat ini macam mana hak 45 46 sudah sudah oke kau buktikan saya saya lebih ganti-ganti sesuai dengan berkenaan dengan sabar-berkenan dengan sebuatan di dalam hal kita semua kau jawab sabar-berkenan sabar-berkenan sudah ntar waktu sayalah kedua-kau kedua-kau ya kedua-kau buktikan bahwa Allah mau punya ini waktu saya bukti kau buktikan bahwa Allah SWT mau punya otak Zuma bagian baik ia mempunyai otak itu hanya makhluk kayak Tuhanmu Yudas itu punya otak karena dia makhluk udah punya otak jadi punya otaknya buah yang punya otak mau nyawa itu jadi yang punya otak itu makhluk itu sembahnya di Oleh sudah jauh otak enggak jawab oleh suatu makhluk Maha Tau hanya dia bukan makhluk yang punya otak itu makhluk diam-diam ini waktu saya Allah SWT mu lebih rendah dari anjing dan monyet silahkan menganjutnya dasar agama penjajah jadi saya kembalikan diam dulu gigi palsu karena kalau kata-kata ngomong-ngomong sama monyet punya otak kalau SWT mu tidak punya otak berarti oleh setemui rendah dari Yesus punya otak berarti setara dengan Yesus punya otak silahkan 5 minit waktu Suma biar cuma bicara dulu silahkan kalau anda berbicara mengenai nabi palsu sejasira Arab menerima Rasulullah Muhammad s.a.w. sebagai nabi itu dari talo sedangkan kalau racun yang anda jadikan sebagai dasar sepijakan nabi palsu lihat tuh si Judas di dalam Yohannes 19-30 sesudah meminum anggur asam itu berkantalah dia sudah selesai lalu matilah dia nyekdas mampus Judas diatas tiang salib minum racun langsung mati saat itu juga Rasulullah tidak mati pada saat dia diracun dia cairan paham dia hidup selama 4 tahun sedangkan Judas mati hari itu juga yang kau sumbah mampus oke kemudian berkaitan dengan mujizat di dalam pengakuan Yesus yang kalian hindari saudara bombom kalian kamu tidak jawab tadi siapa agama yang menghasilkan buah-buah nabi palsu menurut Yesus menyembah Yesus memanggil Yesus Tuhan bernubuat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus dan yang paling dasar apa bermujizat pakai nama Yesus jedar tidak paham juga Paulus bermujizat oke Petrus bermujizat oke Lukas bermujizat oke Widara si gigi palsu bermujizat oke bombom bermujizat oke tapi kata Yesus dari buah nabi palsu itu bisa kau lihat salah satunya bermujizat pakai nama Yesus tepuk tangan umat Islam sedunia makanya bombom tidak bisa menjawab tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus satu memanggil namaku dengan panggilan Tuhan memanggilku dengan panggilan Tuhan bermujizat pakai nama ku mengusir setan pakai nama ku bernubuat pakai nama ku itulah buah-buah dari nabi palsu Hindu tidak pakai nama Yesus Islam tidak pakai nama Yesus Buddha tidak pakai nama Yesus hanya Kristen penyembah Judas yang menggunakan nama Yesus bermujizat jedar oke makanya bombom tak berani jawab ketika saya tanya dimanakah buah-buah nabi palsu ini melekat yang mengusir setan pakai nama Yesus bermujizat pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus memanggil Yesus Tuhan itu dimana Hindu, Buddha, Islam atau Kristen disitulah buah-buah nabi palsu itu jangan kemana-mana ke seibu hari ke hadis ini baca hadis saya kakak tahu jangan ke kitabnya orang Yahudi kalau berbicara mengenai kitabnya Yahudi nabi palsu itu berasal dari Yerusalem dalinya di Yeremia 23 jelas sekali bahwa nabi-nabi Yerusalem telah terlihat dan mengerikan kemudian mereka bersina mereka berkelakuan tidak jujur mereka kemudian berlaku seperti Sodom agama mana yang meresmikan di dalam rumah ibadahnya Sodom, Sodom Sodom, Sodom Sodom Pendeta mengawinkan Sodom Sodom itu jadi nabi-nabi Yerusalem kepasikannya telah menyebar ke seluruh dunia Yeremia 23 makanya Kristen itu kenapa hanya dilengketkan aib karena dikatakan aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan abis ini bom-bom ya ajaran Kristen itu adalah ajaran nabi palsu sabar sabar lab keringat ambil tisu jadi pertanyaan saya sodara bom-bom lap-lap 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 keringat lap-lap keringat pertanyaan saya bom-bom dan kamu juga lidara ya dan kau juga CP Congorpedia dan kau juga kiamat dimana buah-buah palsu ini melengket memanggil Yesus Tuhan bermucisat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus tolong tunjukkan buah-buah nabi palsu ini dimana kalau bukan di Kristen lalu dimana lagi dimana lagi Yesus mengatakan dia melakukan bukan kehendak Bapak kalian menyembah Yesus bukan kehendak Bapak kalian makan babi bukan kehendak Bapak kalian melakukan apapun tidak ada kehendak Bapak jadi sekali lagi saya katakan kepada kalian semuanya sodara-sodara saya mudah-mudahan kalian bisa waras buah-buah nabi palsu menurut Yesus bermujisat bernubuat mengusir setan memanggil Yesus Tuhan dan itu hanya ada di agama kalian adakah agama selain Kristen yang menghasilkan buah-buah ini ada tunjukkan itu dimana 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 Cepi oh Cepi kiamat siapa agama yang memiliki buah-buah nabi palsu tadi silahkan anda jawab kalau tidak sanggup mulut dengan mulut dengan kuping atau dengan pantat silahkan saya mau putar lagu kematian dulu sambil bikin waktu lima menit waktu lima menit loh kok ada lagu lima menit jawab oke gitu ya saya jawab saya jawab saya jawab 5 menit 5 menit jawab siapa yang punya suara ini eh ada penyusup penyusup setan he 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 penyusup siapa punya suara ini hidik sidik sidik jumal lu bilang apa sidik suruh keluar jawab 5 menit kalau mau dilanjut dia keluar kalau kalau dia gak keluar kalau dia gak keluar ini stop dan lu kalah dia mana dia pake nama mana jawab 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 5 menit sudah keluar dulu malam mau menyanyi 2 itu audiens ya 3 jangan menyanyi jangan menyanyi jawab dia masuk lewat mana dia paksa dia paksa dia paksa dia paksa dia paksa setan mau keluar lalu coba di daftar iya jawab jawab dimana buah-buah nebih palsu tersebut benar-benar sabar-sabar sabar yang lain keluar dulu semua ini saya mau jawab sabar ya iya jangan menyanyi-nyanyi apa itu tolong yang lain kalau tidak ada saya kasih ulang lagi oke dengar Suma tadi Suma dengar Suma pertanyaan saya saya bentar Suma saya jawab bikin 5 menit tadi Suma mengatakan bahwa ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana nabi Muhammad tidak punya mujizat tertulis dalam ulangan 18 ayat 22 apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan maka janganlah gentar kepadanya ciri-ciri nabi palsu firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada luar bangsa Israel ulangan 6 ayat 13 sampai 15 dua raja-raja 5 ayat yang ke-15 masmur 147 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain hanya diberikan kepada bangsa Israel sekarang nabimu dimana membuat mujizat sedangkan Yesus memberikan kuasa kalau kau mengutip dalam Matthew 7 ayat 15 sampai 23 disitulah ciri-ciri nabi palsu Suma kau baca perikobnya disitu tentang nabi palsu pengajaran sesat dan memang kita tidak pungkiri disitu untuk orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus tapi mengikuti Yesus memakai nama Yesus tapi mereka berbuat jahat mereka melakukan kejahatan pembunuhan pada waktu mereka mati mereka mengatakan oh kami Yesus kamu baru buat enyalah kau iblis jelas disitu untuk orang yang mengaku seperti anda punya teman-teman kami mengikuti ajaran Yesus kami sunat itulah contoh untuk pengundang nabi palsu sekarang anda tidak menjawab ya Yesus memberikan kuasa mati 10 ke 8 ya Paulus kalian selalu bilang kau selalu bilang Paulus nabi palsu Paulus bisa memegitkan orang mati ya firman Tuhan katakan dalam Yeremia 14 ayat 14 kau dengar ini saya baca ya Yeremia 14 ayat 14 tadi ulangan 18 ayat 21 sudah dor sekarang Yeremia 14 ayat 14 kau dengar ini jawab Tuhan jawab Tuhan kepadaku para nabi itu bernubuat palsu demi namaku aku tidak mengutus mereka Tuhan tidak pernah mengutus nabimu tidak memberitakan kepada mereka dan tidak berfirman kepada mereka mereka membuatkan kepadamu penglihatan bohong ramalan kosong dan tipu rekan hatinya sendiri nabi palsu ciri-ciri itu tukang tipu sedikit-sedikit mau melakukan sesuatu turun ayat turun ayat saya dalam Yeremia 14 ayat yang ke 26 kalau kita baca di sini Yeremia 14 kita baca di sini kemudian di dalam kita baca di dalam nubuatan tadi kau kau tidak bisa menunjukkan mujizat-mujizat itu saya pikir kau hanya berkata bahwa ciri-ciri nabi-nabi palsu sedangkan nabimu tidak bisa bernubuat minta maaf di dalam Yeremia 23 ayat yang ke 25 saya buka di sini Yeremia 23 ayat yang ke 26 saja ya 26 kemudian di sini ya 26 di sini 26 sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan bernubuatkan tipu rekan hanya hatinya sendiri nabi ini bilang bulan terbelah nyatanya bulan tidak pernah terbelah nabi ini beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya dan nabi itu beroleh firmanku biarlah mereka menceritakan firmanku padahal tidak pernah disampaikan nah kemudian kau katakan bahwa nabimu punya ini dari tadi kau tidak jawab punya mujizat mujizatnya mana sorry Zuma tidak ada mujizat sama sekali ya saya pikir tidak ada mujizat kemudian yang terakhir Zuma ya Zuma hampir lagi saya lupa Zuma kau jelaskan mujizat nabimu di mana karena nabi-nabi Israel punya mujizat ya bernubuat kedatangan Yesus kau tidak jawab tadi pertanyaan saya karena Yesus katakan siapa yang mengikuti namanya berkuasa ya itu untuk nabi palsu kalau di luar nabi itu nabi palsu tidak punya mujizat ketunjukkan saja mujizat oke saya kisah satu mujizat oke jadi sedara-sedara kita simak Pak Bom-Bom ini ya yang mengaku hebat dari segala pendeta ternyata dia tidak sanggup kemudian membuktikan buah-buah penyebutan dari buah nabi palsu tidak sanggup dia sebutkan gimana karena memang yang bermujizat mengusir setan jawab pertanyaan saya oke sekarang kalau dia ukur nabi palsu itu harus apa nabi itu harus bermujizat ulangan 18 tadi terinyata gak usah terlalu jauh ngapain ngambil kitabnya orang di kitabmu aja matius 24 nomor 24 sebab mesias mesias palsu nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan nabi-nabi palsu ini akan mengadakan mujizat-mujizat nabi-nabi palsu ini akan melakukan mujizat-mujizat matius 24 nomor 24 jener matius 24 nomor 24 nabi-nabi palsu akan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga oke jadi kalau anda mencari mujizat ternyata mujizat itu ada pada nabi-nabi palsu matius 24 nomor 24 oke oke ya jelas ya matius 24 nomor 24 kamu bilang kamu keluar dulu temanmu itu suruh keluar dulu temanmu suruh keluar dulu temanmu kalau gak mau keluar kita stop sampai disini kamu gak mau keluar gak mau keluar lu gak mau keluar gak mau keluar gak mau keluar gak mau keluar 3 2 1 selesai lu gak mau keluar kamu lu gak dinaikin lagi makin selamanya keluarga 123456 dikecilin dulu dikecilin dulu ini teman-teman kita rumput dulu ya baru kita naik lagi ya rumput dulu ya ini kan ajaran Islam begini setan Islam bisa menjawab mereka bikin kita rumputin dulu lah kau kacau kau kacau parah deh siapa yang teroyok kau coba dulu nabimu kau coba pertanyaan saya rumputin aja dulu ini Islam rumput dulu ya kita rumput dulu ya baru kita naik lagi teman-teman kita rumput dulu ya Islam Islam lain-lain